Al-Fatihah 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 ini sifat yang tadi sifat, lalu gede, lalu makan maka ini berpikir karena buah-bikir dan apa, cancang, dan musafadzin terjadi kembali karena itu, teman-teman dan berpikir dan berpikir karena itu yang ada di tangan dan itu anak yang ada di bulu yang ada di bulu yang ada di penjara tangannya itu di cancang, di ahlal yang dalam beropertali yang tersedia itu, tidak tersedia di taksiri karena aku yang berpikir Maksudnya muka ini diblenggundiwai Semua sisi awa itu diblenggundiwai Pada saat itu ada yang berbun-bun Raka sudah enak Karena rasa melabuknya Jadi ada yang berbun-bun Baru-baruannya enak Dilebun Karena mereka mengajikan dari pulau Bersutabah Seneng dari Kanjina Muhammad SAW Pulau yang mengajikan itu sederhana Artasipun mengatakan Ini juga mengatakan Bukan ke roh rasanya jadi orang lain Ini juga mengatakan Mengatakan Sama yang membayangkan Puran hadis itu bayangkan Hukum sosial Mungkin itu sampaian sesuai Untuk Barukaya Senengah Ali Itu sengatkan misalnya Sampaian di Jakarta Enggak ada sanak Enggak ada kadang Enggak ada keluarga Kemudian ada orang yang menunjukkan jalan Arah Bandara Soekarno-Hatta itu kesana Jalan yang benar itu kesana Dan orang itu tidak minta upah Kamu jangan ke timur nanti bahaya Disitu banyak begal banyak masalah Jika anda terus menuju Bandara Terus ternyata itu benar Dan ke timur memang betul bahaya Ada begal ada apa Tentu kalau kamu egois ya sudah pergi saja Tapi kalau anda ada egois Akan mengsifati betapa baiknya orang ini Karena sudah menunjukkan Jalan Dan itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita diberitahu Arah jalan teraka itu begini Arah surga itu begini Makanya saya ketika baca hadis Mustahul Jannah la ilan wa Kalo nangis Nangis saya adalah Kuncinya suara gue Sampai kanji Nabi didudah Kuncinya neraka orang Lepas kan kuncinya Oleh bubarang lopo Jadi ini bagus Berita bagus kita ini Tidak menggang kuncinya Raka Dua sama dua Raka doku Raka doku Tapi ini berita baikan Kita kuncinya surga dikasih tahu Kuncinya neraka Bahkan pintu surga kita dikasih tahu Jumlahnya delapan Bagi orang yang lulus Lalu baca ini Silahkan masuk dari pintu mana saja Yang tukang poso Lewat beberoyan Khusus orang puasa ini Itu banyak sekali Jadi kuncinya kita dikasih Jalannya juga dikasih Kita tidak pernah diberitahu Kuncinya apa Yang raka kuncinya kok Masih berubah Lopo Tapi kalau yang cakap Oh, kalau bukaan kapel Tapi rasa pintu Wah, yang berkorong Oh, apa yang penting Jadi, itu bukaan On time bukaan Tapi rasa apa? Pintu Rasa kuncinya Maksudnya rasa kuncinya Pintu Wah, ini juga bludus Bludus Hahaha Tapi paling tidak kan Caranya bunroko itu Kita nanti caranya kan Karena tidak diberitahu Kanjeng Nabi Tapi caranya bunroko Dikasih tahu Gampang Nabi Caranya bunroko itu gampang Sama nabi Habis itu gampang banget Rohimah anfun Semua Rohimah anfun Semua Rohimah anfun Oh, dasar Irung Yang lelak 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 Orang yang menemukan Salah satu Bapak ibunya Atau keduanya Kemudian orang itu Tidak masuk Suargo Jadi aneh Dia tunggu yatim Lepuk suargo Yang aneh Bapak ibu Atau salah cici Orang lepuk suargo Karena ini Kesempatan tiket kita Ke surga Nyabari judisi Ibu Salah Orang tua Suargo Jadi gampang Untuk masuk suargo Masalah yatim Nabi Anah Waka Firul yatim KHT Ini Berdan Saya Dan yang lelak Firul Anak yatim KHT Ini Jadi sekian Cara Oh Ini cara Terakhir Ini Satu Suka Ini Reso Khabir Dari Mambu Zali Sobben Ibatai Zaman Masyiri Paling Ape Itu Kepetika Nabi Ditanya Kalau Saya Tidak Bisa Berbuat Baik Tuk Ini Dal Tolong 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 Terakhir Dari 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 Taku Fushar Anin Sampai Hasidak Ketun Minkah Alah Siksu Mending Itu Menyala Iwang Jadi Menyala Iwang Turun Melay Merasani Komentar Turun Kalau Nanti Cerita Balik Ada Walik Tukang Ibadah Barang Tau Mangeran Basti Suarga Sopo Jumlah Duduk Tukang Duru Karena Dini Berbuat Macem Macem Turun Tapi Akhirnya Yang tinggal Kewajiban Wah Anak Bu Jini Butuh Nafak Tidak 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 Tapi Sufyan Asauri Tidak 저희가 Tidak Cuk不用 Tidak Intelli Menyata Tidak 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 turu itu, karena itu tidak turu saja ibadah itu kan orang-orang, ngelakoni perintah dan meninggal lele dan orang dolim meninggal lele karena itu tidak merasa dolim, ibadah itu turu karena itu dengan turu tidak berbuat itu, karena itu ada orang turu ini ketemu Nabi kesaranan ibadah paling hebat itu itu turu dikondumuh Allah bismikah wa dhuktu janti wa bismikah itu apa itu? apa itu? apa itu turu? kesunatannya turun apa? wudhu tidak tidak, terus miring tidak yang mati tidak tidak, saya turun itu sakral terus tidak, tidak itu yang paling sempurna Allahumma rabat sama wa tisafi wa rabbal arsila'a'ib rabuna rabu gullih shayfalqal habdi wa nawamna zilat torah tiwal injih liwal qur'an awgutika min syari nasya min syari kulidah batin anta asudin binasyatiha ya apal lo nampal, nampal apal ya antal awalu falesha kobla kaseh antal akhiru falesha bakdaka kaseh antal akhiru falesha dunaka kaseh antal batinu falesha pokoko kaseh terus ikhti anadden wa akrinam nalfakar terus mau cahayat kursi itu enak sekali mati, mati syahid saya dulu itu sebelum usul sebelum usul ya janggal kenapa Nabi sering ngendikan, ngerecep nawong turu, terus kalau mati itu mati syahid, orang yang mau tidur baca ayat kursi mati syahid dulu saya itu janggal sekarang saya percaya karena satu-satunya pencegahan kriminal kita adalah saat kita tidur seorang darah itu ada seorang darah itu ada yang harus melakoni perintah dengan mati syahid ini mati syahid itu paling efektif ada yang malah ada yang merasakan orang yang merasakan orang lewatkan orang yang merasakan orang lewatkan orang terus putih melwatkan orang masak orang di putih ini ada yang berkodol mereka malah itu merasakan orang lewatkan orang dia malah selama ini yang ada, jaki dari orang lewatk kursi center kalah dari dosa sudah marah berarti orang lewat dosanya kekit ada yang berkodol untuk dosa mati kedua ada yang suka dan yang mau menyesua faham, merawan jadi malam itu masih ada malam itu turun ibadah sekali itu benar turun, tidak mati kenapa nabi itu kalau turun ngipi wahyu ulama' tidak ngipi ketemu nabi manro'ani filmanam, fakat ro'ani itu turun efektif ya turunnya turun kan gak mau makan warak itu turun, gak islam saya itu kalau sholat sama mau tidur doa saya masih panjang kalau mau tidur karena tanggap turun, persiapan mati jadi kalau nganti apal dungu turun model itu, kalau apa saya faham gitu ini benar-benar kerti zaman akhir itu sok benar-benar dari imam wejali orang awal awal ijaman turun termasuk ibadah kekina layak manu jelis-jelis ketiap uang jagungan itu harus ada dosa dosa itu semacam-macam paling populer ngerasani dosa paling populer wibah ngerasani nah yang ngerasani itu ya yang ngerungoknya dosa, ngerasani itu repot yang ngerasani dosa, yang ngerungoknya dosa aku penikmat ngerasani tapi ngerasani yang ngerasani itu harus dilahirkan itu apa jadi kalau nanti mau contohin kitab-kitab wali Taba Qatul Auliyah pokoknya pengenang yang dikirsa itu itu bernuh itu banteng aku merungoknya tapi aku sunai itu bernuh misalnya yang ngerasani ada lontai atau malik itu ada dirasaan-rasanan rasanya tetap dosa tapi kalau ada orang lontai itu tidak ada yang ngerasani malik ada yang ngerasani itu tidak ada yang ngeras jadi dia sampai orang lontai yang ngerasani dan jatuh tapi ngerasani tetap dosa tapi orang yang ngerasani itu repot kalau orang soleh dan orang doling orang-orang gosipi itu dia melancarkan aku bisa jadi pengiraan karena pengiraan ke sana itu bernuh artinya begini ya Allah akan mengancam orang yang berbuat tele misalnya taruh saja selingkuh atau maling atau uplosan itu mesti untuk mencari dunia khusus yang dunia ini ya tidak ini mati ini dicibir orang wah ini mati pas soplosan pas ini mati pas gini-gini harus dicaci maki supaya jadi khususus jadi kehinaan tapi mencaci maki juga haram tapi kalau sampai orang yang lakukan ini saya katakan itu tidak ada yang berlaku tapi tidak ada yang berlaku paham ini kalau maksud sampai setuju juga orang doling dirasani setuju kan harus setuju biar jadi hukuman dia tidak ada yang berlaku saya kira rasa melek-melek ya biasa orang malah jadi pengiraan rasa rasa malah ada keputusan hal ini yang berbeda dengan saya berbeda dengan manusia dengan pengiraan jadi kalau saya ingin mengatakan kitab itu pengiraan itu kadang pinter rasa seperti itu jadi sumur itu tidak gede peceraannya itu gede peceraannya itu mampu tapi pengiraan itu adalah peceraan ditanduri mawar itu wangi ditanduri serai itu wangi padahal peceraan tidak ada yang berlaku dikaki mulut dibangan juga enak ditanduri serai mawar itu tetap wangi kalau manusia tidak bisa barangnya dikelola apa-apa tidak bisa barangnya sudah dirabut karena orang yang dikara makan teh tehnya dikara jadi pengiraan bisa melola dipangan pitik jadi sembelah salah tapi makan daging pitik itu tapi makan daging pitik itu materi ini itu kan ada yang ada materi tidak ada yang ada pitik tidak ada yang ada yang ada pitik itu contoh pinter dari pengiraan tapi kamu ingin mengalami dipangan pitik terus pitik dipangan apa? tidak karena kalau nanti kita ngelitik hukumnya makan set itu misalnya ada teknologi set itu di sini pakai hukumnya ya sekarang ya supaya halal itu ya karena ini harus pangan gue tapi gue harus berdoa makan set jadi acara ini pecerian suci gampang tidak ada yang diperlukan tidak ada yang diperlukan ada yang diperlukan pecerian suci ya ini dari abunan yang diperlukan Ada sebuah pengeirahan. Pengeirahan sudah menghidupi pengeirahan. Barangnya mereka, mereka sudah menggerak. Saya menghidupi pengeirahan. Saya mengerti pengeirahan, Jadi mereka mengatakan ada pengeirahan. Untuk pengeirahan, Menurut pengeirahan juga menggerakkan barang. Bukti ini, mereka diperlirkan berhidupi juga. Saya mengerti. Saya mengerti. Saya paham itu. Saya ingat saya mengatakan, Saya ingat akan menggerakkan pengeirahan. Jadi ini harus melipikis warga kita. Saya menempat orang-orang yang diperkenalkan. Alhamdulillah. tapi rambutnya tapi ya ada apa sih macam rambutnya gitu bukaan terbuka ya hebat tapi kalau jamin itu yang mungkin ngerokok itu gampang ngeriwati itu gampang sebagian riwayatnya ngeriwati ngeriwati itu ngeriwati itu ngeriwati itu ngeriwati itu ngeriwati itu kalau jika ngeriwati itu jangan lupa tranggap itu ada panggap ternyata malah repot panggap panggap anak sampai oke ngeriwati itu Maksudnya kan nonton tiang-tiang terokok, terus kaya ngonolah ini meniyahkan dan yamanan Kok sakit dalam keadaan sakit, kok ada iso hiritan, yamanan Itu aja apa? Mesti ini janggal, panasin terokoknya, kok ramadi Kalau menuruti janggal, kita juga janggal, kenapa sepanas itu kok? Ya, mati Lalu aku iswali tenang, itu rara-rasanya dari wali Kalau iswali tenang, aku jambil dari urib memasak itu Orang merah di nyawa, orang merah ngatur ke urib Sebab itu apa itu ke urib, tidak tahu Sebab itu paling nyawa Sebab itu kalau di nyawa, nyawa ini apa? Kira-kira ngaku dua, tukum kapan? Dua itu syaratnya kan untuk hibah atau jual beli Kalau itu untuk hibah, kau pikirkan kapan untuk lisensi yang berhak ngaku nyawa? Jual beli, kapan anda belinya? Kalau aku jujur beli nyawa, sebab itu nyawa, aku ngerti-ngerti urib Kapan aku ngerti-ngerti, kan bun rokok? Kapan itu rara-rasanya Maksudnya, laha Allah wala kuwata ila billah Maksudnya orang yang sadar zaman yang nyawa, bergantung apa, sebab itu raba-rasanya Maksudnya, laha Allah wala kuwata ila billah, kan zun min kun zil arsi Jadi orang yang nyawa, laha illa illa, podo karo, gua buddhannya aras Logikanya gampang Zaman yang nyawa, orang yang nyawa itu berarti ada seorang rosa di kekuatan Orang juga kekuatan gua berarti kekuatan gua mati Kalau Allah kau ingin mati, ya orang yang nyawa, nanti orang yang nyawa Ngomongannya, goblok, kau coba tiru Wah, sebarang uangan, turu, gampang Gampang, ayo turu saja ini Detik ini juga, bisa Orang yang nyawa, gampang gak? Kalau ngangkat HP, gak gampang Tangkat, aduh, no Nak turu, ini gampang bicara Kenapa, kita turu saja ini Ini gampang kan setiap saat bisa, apa? Dilakukan Ternyata manusia yang nyawa Jadi orang yang nyawa, orang yang paling sadar dari awal Laha Allah wala kuwata ila billah Ini sama anak wiridan dan anak-anak Masih jumlahnya yang nyawa Laha Allah wala kuwata ila billah Ternyata manusia yang nyawa Berarti gak menggunakan rokok Masa gedungnya aras Menggunakan rokok Berarti ini poin lagi Betapa gampangnya masuk suarga Kunci ini masih dua, gudangnya Masih dua Sepenang Kita tengok malekat-malek Hei, ngebun rokok, kenapa kuncimu? Ini kunci suarga, gak bisa Oh, ini gak usah kunci Wah, ya hebat Ini gak usah apa? Kunci Malaikat-malek Kulah buatan-betan Kunci ini Jadi buatan sakit Kulah gak menggunakan kunci suarga Malaikat-malek Terlikir gak usah kunci Ini gak usah Malaikat-malek 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 Alhamdulillah Barukai kalimat Tauhid Kita rasa masuk Malaikat-malek Alhamdulillah Alhamdulillah Malaikat-malek Masalahnya Mesti lewat Sampai Lewat Sampai lewat Terutama Masalah Umat-Nabi Yang menggunakan Seorang Malaikat-malek Malaikat-malek Ada 70.000 Umat-Nabi Waduh 70.000 Ini Dari Sekian Umat-Nabi Ada Adat Tujuh Sapunah Alhamdulillah Malaikat-alhamdulillah Nabi Ini Ini Kepala Ini 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 layak tahu, seorang ratau, pokoknya kuncinya seorang ratau ya ratau tak tahu, seorang ratau misalnya kecebuluan apa ini? Cicak wah berarti ada musibah, wah itu merokok, merauh lah, tak tahu ya, sepoknya ada kecebuluan cicak, ooooh, tidak lincah oh, cicak setuk, cebak deh maksudnya saya ke bulan yang balik barengaji, malah dijajal pengirahan kecebuluan cicak kadang-kadang ya, saya gimana sih, kadang-kadang aku bener sama yang jauhkan tapi saya, bujokku sering tak mau, cicak hati-hati nanti ceblak berarti buat anak-anak? nanti-nanti, saya ingin, nanti cicak ceblak, nanti cicak buat anak-anak? adik-adik, cicak lorok sedruk, jadi spontan mereka sekali tata-tata, orang-orang bakal membusu warga BWI, nanti-nanti tapi sampai saya, orang-orang berarti, tidak berarti di duit, malah apa maksudnya? jauh berkorok, bundan dicak yang ceblak klik orang-orang berarti, nanti channel itu sama apa, saya berarti ada di duit, malah mudah malah berarti tapi, tidak berarti di duit, malah berarti di duit air di hukumlah ya, lutai-lui, walayatat tayyarun wa'ala robbihim Ya tak wakil, disini itu tiang-tiang timpul suargo Dan ketika itu lama, moga-moga bisa memulai adat permanen Tapi saking banyaknya jumlah gitu, jadi kemungkinan kita masuk itu tinggi sekarang Sangat-sangat tinggi, siapa naskir mau ngaji, mau ngundang Karena dirinya suargo ini kurang penduduk, disini peluang kita masuk Kelirunya suargo masih tak daripada, Ketika merokos dipenuhi pengiran, diisi makhluk-makhluk ini Mulai menusut, jadi kita pakai pengiran Ya manapu lu bijahan nama halim talakdi, hei, merokok, kecengkut Fatah puluh halim basit, ditambahnya dia pura Suargo itu yang berusrat dan cukup, kita pakai pengiran pun Setelah itu yang berkata, kita berkata-kata Suargo-suargo kena dinegun itu Merokok, wangakelah, kita pakai pengiran, kita tambah Suargo, lagi sidik lah semua ini Jogok Ya suargo, kok mau ngomong? Karamku kan tahu Karamku diwale kan tahu Merokoknya tidak ditapai apa? Jogok, enak suargo mau ini? Kurang, tapi raih, sotok diri semua Jogok, enak suargo Ya tapi enak ngomongin, insya Allah diduruti Pengiran, proposalnya diuruti Tapi jelas enak nasib pengiran Ya manapu lu bijahan nama halim talakdi, watakulu halim basit Dihari ketika merokok tak tahu Halim tak latihkan merokok itu Watakulu Halim basit, kalau siapnya Tidak Kita tahu ya, kita tahu Buk-buk yang merokoknya Buk-buk yang merokoknya Suargo Akhirnya suargo kurang penduduk Bareng kurang penduduk Buk-buk pengiran Diga-buk yang mahluk anjar Yang ngebek suargo Jadi usul kita kan Yang ngebek-ngebek itu Si pentasi Tapi insya Allah kita orang alami ini Beri ingatkan Teranglah hati suargo Tidak se-extrem itu Keliru waduh Kalau dia yang menerangkan seperti saya itu keliru Tidak se-extrem itu Ketika Nabi menghentikan Akhir Baksana Nanti yang di neraka itu dimasukkan surga itu berapa? Mengkuli Alfin Wahidun Dan pokoknya setiap seribu orang itu satu yang menjadi ahli jenna Jadi satu banding apa? Seribu Ketika sohabat pesimis Kalau gitu kita-kita ini berat ya rasulah mahasiswa Nabi menghentikan Kamu jangan bilang demikian Apa yang bermanfaatnya Semuanya itu Yakjud wa makjud Bekecil macam-macam Jadi satu banding seribu itu Tidak hanya kita dan manusia Tapi yang lebih banyak Yakjud Padahal jumlahnya itu miliaran Yakjud Jadi saya itu sebuah yang berebut Sewarga itu saingannya Yakjud makjud Yang meragak hal soleh Jadi penting kan Saingan wong wong Jadi bagus lah Masa depan kita masih bagus lah Masih Jadi makanya ini pentingnya Jadi tidak se-extrem itu Tidak satu banding seribu Mereka mereka potensi soleh kan Ternyata persaingan kita Yakjud makjud Azazil Azazil Dari orang kejauh Bekecil Bagaimana Azazil Jadi wadin Inwarati sarantim Azazil Bekecil Padahal yakjud makjud itu Milyaran Yakjud Milyaran Milyaran Yakjud Makjud Gampang lah insya Allah Soalnya ini kok gampang Ini mantem apa bang Saya yakin lah Istahul segala Allah La ilaha illallah Ma'anku la la ilaha illallah Mughi santyakow Buah daholal Daholal dan berkata, seorang iman yang merokok panasnya jadi ini ada hadis yang suka, saya pastikan hadis ini merokok panasnya nabi aku ceritakan betapa panasnya merokok, ternyata nabi ngertikannya gampang fakta kunar walaubisik kita merotin wailah babi kalimatin itu hibat merokok itu gampang lawanan dari saudara senajan itu separohnya kur jadi itu nabi ngertikan pas cerita dengan merokok fakta kunar, walaubisik kita merotin jadi ternyata merokok yang liarin itu mudah dilawan dengan saudara perkara ini orang sangat jauh di rumah orang ini saya memikirkan masalah ini kalau anak lagi saya misalnya tukang sulap saya tahu orang tukang sulap aku itu enggak ada botol di rumah orang ini, enggak ada botol, jobong botol panas banget sih, ngerti sama jobong botol panas banget kira-kira Rukin cemplong ini matang enggak ada botol, enggak ada botol kemudian Rukin enggak bisa bayangkan aku cemplong ini jobong botol pasti mati dan dia bayangkan dikasih air banyak pun enggak mati sampai gede ini jobong botol di kamarannya disiram sampai banyak saktong-rongtong tidak mati tapi saya tidak berpikir dari final ini kuncinya masuk enggak ini kan karena kita di jalur itu apa enggak? misalnya jobong botol karena diisip mungkin jobong botol 6 meter persegi enggak misalnya misalnya kuatir 10 meter persegi gimana? empat ya? mungkin jobong misalnya 5 meter persegi 5 meter persegi kita potensi kecemplong itu satu karena di jalur itu sekali enggak di jalur itu sekali enggak di jalur itu jadi kalau kita pikir misalnya kurma separuh bisa mati merokok goblok yang enggak mikir mungkin kurma separuh mati uang enggak sudah senang sudah berarti ini di jalur di pengeran berarti enggak di jalur kejatuhan mau faham? faham kalau maksud jadi saat saya pikir suwi panahnya Nabi merokok lawanan dari sujud sujud dengan api tetap panas tapi sekali sujud artinya enggak di jalur itu enggak di lintasan itu jadi kalau tidak di kecemplong yang jobong itu saja parah-parah yang malah jagungannya yang malah jagungannya nah jagungannya itu yang malah wakuntum ala syafah yang malah ala syafah yang malah syafah yang malah panahara harus mengerti merokok jagungannya tidak ingat dari pengalaman maksudnya merokok itu gampang ini lawan dengan kamu jangan di jalur itu yang itu istilah sirotol tamu tambah di sirotol tamu tambah menjauhi jalur yang mengarah kena paham? paham? nah termasuk ngaji itu jalurnya tidak jalur merokok mulanya mantap saja ngaji itu tidak jalur merokok orang yang salah katorikon yang kami sufiil yang salah katorikon yang hal katorikon ini hal ini sudah benar tidak soal niat dari buju baris saya mengatakan itu yang benar-benar itu benar-benar tapi itu benar jadi melawan neraka itu paling efektif ketika ini nabi kamu jangan di jalur itu kamu jangan di jalur itu kalau kamu merokok kalau dipakai sampai 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 katorikon maksudnya yang penting itu tidak di jalur itu nah selama ini kita malah tertarik di jalur merokok jalur merokok itu mudah dilalui mudah dihindari yang dipakai takuntar walau bisa kita merokok pasti kalau tidak sudah sodakoh tidak sudah menyerang berarti anda menghindari jalur jalur menghentikan ini nabi ketika sodakoh dikepunan orang miskin ini menghentikan ini nabi sederhana sederhana yang fatir miskin sudah itu yang Allah terus di rumah Allah menghentikan ini seperti gunung bukut kemudian dikenang jadi amal menghentikan itu itu ya mungkin perkaraannya yang banyak rumahnya dikelola dengan uang terus uang ini nanti di sini dilebak dengan orang tidak ada kuncinya itu ada panduan uang ini yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada berarti tidak menggunakan rokok nah rokok itu dikelola pengheran nah pengheran sering hentikan itu ada yang ada yang ada yang ada yang ada berarti kita dijauhkan dari neraka karena orang yang ada berarti merokok panasip itu ya itu sederhana dielah di semangat dikses berarti mereka mereka berarti masih dikandat tidak mereka mereka jatuh Nifati ngerokok seru ngerokok. Atak jizu anwas yang makhlukin mislap. Watan salsal dikenal. Cik goblok itu, kenapa nifati ngerokok seru ngerokok? Sifatiwanya yang melolak ngerokok rupanya Allah. Kau tidak ada yang kona, anak pameran tidak ada yang kona. Kau tidak ada yang bakat ngerokok. Kau bakat ngerokok. Artinya ini loh, kau nifati ngerokok dasar itu gunanya ngerokok. Ngerokok itu musah soroh ngerokok makhluk yang diatur. Di mana yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada aturan. Kau tidak ada yang kona, wadah, ngerokok. Kau tidak ada yang sujud. Jadi saya tidak bisa ngerokok seru ngerok. Jadi saya ada yang berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Apinya panas. Ini kekuatan panas sekian hari. Bahan bakar ini. Saya ingin berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Saya tinggal. Apakah itu dhulani ala amalin. Saya ingin berbong-bong, saya ingin berbong-bong. Maksudnya saya ngerokok sebahaya. Saya ingin berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Saya ingin berbong-bong. Sampai itu, sampai tidak sujud. Bapak itu. lewat jalur non rokok nah sudah berarti jalur non rokok boleh ilmu di jalur non rokok gampang kan warga itu gampang jadi satu banding seribu itu termasuk untuk no yakjud makjud populasinya tinggi sekali itu nak nganti 2KB repot karena nanti perbedingannya wah repot nanti 2KB kan perbedingannya tambahkan maksudnya maksudnya tambah wakil terus gede jadi rokok cepet nah nanti hakela tapi cili-cili yuk repot padahal yakjud maksudnya jari ini gede-gede jari ini kupingnya kena gue turun waduh gede banget waduh yang jenang ngantil gue jadi rian kanji nabi ini sering ditanggap sahabat gudulani ala amalian yukor ibni minal jannah wa iba ibni tapi yang disebut halal kecil termasuk imatotul azah anitore misalnya barang ri ganggu di dalam sampai singgirno sesuatu yang ganggu orang mu'min sampai singgirno ini pun ini pun suarga jadi gampang jadi orang tentang ini hadith suhaid itu ada orang lanang suarga di amal perempuan dia tahu ada buit rupiah di dalam terus diketak di singgirno dan orang mu'min sampai liwat suarga nanti yang setengah nakal ngerti lesu suarga orang yang agama itu ya repot orang di mabuh udah digobloh di mabuh di mabuh itu tadi itu oke loh orang rumah tak asuh suarga itu oke tapi juga mabuh kalau satu saja bisa surga apalagi itu kan nabi contohnya sampai khadis itu asuh ada orang mudah khadis yang kita bisa asuh atau mudah asuh itu apa yang mudah mauduk agama agama tapi lagi rumah contohnya ketemu di dalam jadi saya aduh ya aku gantung mas ketemu di dalam satu rumah cafe aduh ya semua ini Jawa yang sakral kucing mobil itu nabrak saya tidak pernah ngerapati kenapa kucing ini paham jatuh sekolah balik ini malah ya benar sih ini itu yang tidak ada di rokok hanya menyebabkan rokok hanya menyebabkan rokok hanya menyebabkan rokok hanya menyebabkan rokok tidak tidak padahal menyebabkan rokok rupanya Allah ini itu dengan keidalan caranya kita ada saking rokok itu 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 yang terbang itu jadi orang terbang emosi orang radius ketangkep terbang pas merokok apa apa ini jadi pecahani merokok mulai mendukur tak berapa puluh kilo yang terbang kan ke sawut ke sawut ke sawut berarti 30 ribu berarti 30 ribu berarti aman insya Allah aman insya Allah kalau ke ke saya terus bercerita berapa dengan batu itu saya mengerti ini itu ini itu ayat 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 berapa pengeran yang pengeran disebut Quran tapi yang tering disebut itu pengeran pengeran artinya kalau pengeran merasakan kue orang yang jalur pengeran berarti aduh banget pengeran 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 makan kue padahal pengeran jalan dan rokok itu mudah dihindari tadi itu sebagian riwayat sebagian 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 yang dipandu pengeran berarti tambah mencari jalur jalur rokok tapi tidak Sampai meneranut Dia mau ya, tak berpengaruh Itu tiga Lain itu seorang cucu ini Putri ini Jafar Tati Ini Aisyah Aisyah Asyidhiko, Putri ini Jafar Tati Ini nanti-nanti-nanti Saking seneng, saking iman Ya Allah, jika saya nanti Masuk neraka, maka kalimat Ya Allah, kita erat-erat Kita merokok, terus Malaikat-malaikat kita magi-magi Ini ada kalimat sakraling ini Dilebuk dengan neraka Tidak ada tanggung jawab Jadi nanti Kamu neraka akan ditantang Kita merokok yang berkata Allah, Kita merokok yang berkata Allah, Kita merokok kalimat Mesti merokok Malah ini nanti-nanti Mereka merokok yang merokok Mereka merokok yang merokok Mereka tidak selesai Kalau misalnya Mereka merokok dari kisah Melah berkata Allah Ya kita merokok dari kisah Mereka merokok dengan nanti Langsung mengendam Melahkan kisah Mengenai kisah Bukum-bukum yang berkata Allah Bisa merokok dari kisah Kalau mereka merokok dari kisah Dan tidak memberkata Allah Yang menyebutkan adalah ahli Kalau dibalik ini, Yang menyebutkan kisah Itu menyebutkan kisah tidak jajah, tidak jajah berarti rodo apa ini? kalimat itu serapa antus dihubung dengan rodo kita malah diang-yang diang-yang diambil Al-Qur'an hamalat di Al-Qur'an kita mau nanti ceritakan lagi surat tabarok itu surat yang yagawang selalu disiksa hubungan suatu saat surat tabarok diapal orang dolim dolim fasek tapi diapal tabarok lain lain-lain, nanti mati itu apa? kalau kita tidak tidur diang-lain sehingga prosedur kalau surat tabarok yang tidak terima bantah-bantah walaupun kita tetap dibandemi diang-lain jadi jawa digodoh ada orang-orang yang orang yang menyebut ada untuk menyebut, ada yang menyebut tapi orang yang menyebut pedang tapi orang yang menyebut pedang tapi mereka menyebut pedang ada pilihan yang menyebut pedang kalau jawa itu orang-orang yang tidak menyebut enak enak ngomong dua aku juga bagian dari ia kayaknya rara sanasi tapi sana penuh air mudah-mudahan nggak tak sama tau kurungu nggak nuduh ini nganggup pedang tidak ada yang menggong apa? tidak ada yang menggong apa? dan mereka juga, dari arahan surafel itu tidak dipecut beledaku itu pakek malekat apa? lama, mereka tertarik pedang malekat nah, terus orang itu sudah bisa kembali terus surat sabaranya bilang anak video si aku ini yang diru ini sudah di darah dagingnya ini ini adalah wakalaku ini sudah menuduh aku harusnya kena aku yang menutup ini kena aku akhirnya berhasil bareng bantan-bantan anak kalamuwa, aku ini kalamuwa aku nak wani aku gak sopan aku ini kalamuwa akhirnya malaikat muka nampir gak wani karena gak wani tapi dia ditutup sama nyiksa prosedur ya ini matur pengiran bareng matur pengiran malaikat muka nampir disalam aku itu malaikat kok goblok aku ngkarungan nama surat tabara kok gue nyiksa tapi tiang ini natal tiang ini natal, tiang ini itu ya tapi masalahnya gue kalamu berpandir apa surat surat tabara matur pengiran pasti jika orang ini tetap engkau seksa lewat malaikat muka nampir nanti saya hapuskan muka kalamika aku rada di kalamu aku bantan patahin yang terkembang akhirnya surat tabara dikatakan surat waqiyah, surat mundia surat yang menyelamatkan orang dari seksaku tapi syaratnya apal nanti mati masalahnya ada di seksa masalahnya ada di kalamu masalahnya ada di kalamu jadi orang ngapal korna itu rada di kalamu tapi ada di kalamu lalu sampai mati lalu jadi itu yang di tes pengiran barang di tes sebat but padahal jaman itu padahal jaman itu tapi itu sampai mati ya lalu jatah-jatah padahal tes-tes anda itu nanti mati dengan mati jadi kalau tidak jadi tes pengiran dan jatah-jatah dan jatah-jatah jadi jatah-jatah karena jatah-jatah jatah ada jatah-jatah 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 ini saya menurunkan tidak begitu sahabat semangat oh ini berani merubah soran ngapas ya hantam ngomongnya sih bulet agak serawan serawan tersinggung minimal minimal setor pengeran setoran yang pengeran itu setoran yang pengeran itu satu hari itu dua lembar setengah kalau lalik kalau balik nanti benar setoran yang pengeran itu setoran yang pengeran itu itu tradisi ini nabi para sahabat nanti pada zaman akhir jenis jerisan koran itu ada yang menurunkan tapi kunanya kuno tidak sampai yang ingin itu asli contohnya pisan-pisan yang lakon itu jenis jerisan koran itu ada yang menurunkan jadi ada yang menurunkan ku minlai la illa well kashala konsola nisfahu awingkut minhu kashala awzid alehi warad ilil koran tarsi lalu jadi hampir saya tertilan koran itu kunanya kuno mudah misillah Take a look Maksudnya ada sepedian kaya yang melakukannya tajilang, juga terawak, dan juga pada zaman Nabi yang mengatakan Al-Qur'an dilawah, ini kita bisa sholat. Lalu ini sholat itu Al-Qur'an dipraktek, maksudnya amaliyah, tapi niat beresan itu kita bisa. Lalu ini pake Al-Qur'an itu, ya iqbal mizambil, Bismillahillah illa illa ta'lilang nishwahu awimhus mingguqalillah. Awzid alaihi wa raddihil Al-Qur'an, nah itu. Terus Nabi meraktek, ketika meraktek, ya Al-Qur'an itu sholat. Inna Rabbaka ya'lamu anna katakumu adna min suru sayillayli wa nishwahu wa surutahu wa ta'rifatum minal ladhina. Masak terus terus, alima'an sayakunu minggu mardwa wa aqaruna idribuna fil ardi yabta guna midlah wa aqaruna ya'quatunan sifat ra'u ma tayasara minal. Jadi anggar Al-Qur'an itu di bawah, ya Al-Qur'an. Nusif Masyur di sini, Dina Usman, anggar bengi khataman Qur'an, fil ardi. Nah imam kita, imam Shafi'i, anggar dalu khataman Qur'an, fil ardi. Jadi anggar moza Qur'an tilawah, fil ardi. Jadi anggar zaman akhir saya pesan untuk mencari-cari bahwa Al-Qur'an. Sebenarnya ada pisanku nanti. Dwa'an, kesunatan itu tidak bisa ditimak. Tidak Dwa'an. Ngomah, ngomong di kamar. Ya pas puji orang ngamuk lah. Karena pas kondisi apa. Nggak puji orang ngamuk ya, Pak. Pokoknya kondisi ini, kok dikondusif. Kalau menang-menangis di kromas tapi orang kondusif. Orang apa. Pokoknya yang pas apa. Kalau nanti jajan itu hampir 6 bulan. Satu hari dua lembar setengah. Kalau nggak paham saya ulang. Kalau saya lupa ya nggak ulang. Kalau nggak paham ya saya ulang. Imam Shafi'i itu nggak paham Qur'an itu hanya dua. Lafad dasah. Sampai Pak Budut nggak paham. Carol ini, saya itu memahami semua kurutnya Qur'an. Kecuali dua. Termasuk dasah. Maknanya dasah itu. Apa kurang orang ini mati. Jadi maksudnya. Ya semua ulama mesti ada yang nggak paham satu dua. Tapi ini gue. Orang. Kalau nanti saya kira paham. Baha lah. Saya itu. Nanti saya juga akan paham. Padahal gue paham. Secara tafsir saya paham. Tapi secara ikut kersanit pengirahan dia. Saya tidak paham. Maksudnya ulama tidak paham. Saya tidak paham. Saya tidak paham. Jadi dia paham. Cara prosedur tafsir saya paham. Tapi dia tidak paham. Andaikan suan pengirahan. Aku yakin maknanya. Demikian. Contoh gampang yang dialami Imam Ghazali. Dia pas baca ayat itu. Limani mulkul yaum. Lillahil wahidil. Dia itu nangis. Ya Allah ini kibiran dari engkau. Masa saya memahami bahwa engkau punya kerajaan ini. Nanti saya ingin dengan akhirat. Ayat itu akhirnya kan nanti. Orang-orang di akhirat itu ditanya Allah. Sekarang kerajaan milik siapa? Terus mereka sadar. Lillahil wahidil. Bukankah ya Allah saya paham bahwa ini kerajaan milikmu mulai sekarang. Saya tidak menunggu akhirat untuk memahami ini. Betapa bodohnya kita kalau memahami ini. Nunggu. Ya. Dan pemahaman itu pula yang dipahamkan Abu Qasim al-Junezi. Abu Yajidat Bustam. Kenapa kita takut neraka. Kenapa kita takut Allah menghentikan akhirat. Tunggu. Allah yang memulai orang-orang di sini. Kita-kita ini kan mu'min yang pecunda. Sampai kalau di teman-teman. Tunggu di teman-teman, tidak ditemukan. Di akhirat. Kuatnya dilepuk dengan rokok. Siapa Allah tidak tersingkum? Tunggu. 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 Tunggu, Tunggu. 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 kok berdiri tidak Allah yang wujud saya ini mulai disek ganti saya ini ganti sohben, tapi berdiri sohben maksudnya di pengirahan itu mulai saya gila itu maksudnya ayat Allahulajal Ahsan al-Fajr ini kita pemutasha bihamma taniya taqla sha'iru min hujiru telah di nafsa wa narobat maksudnya waiyatul yas alihim ayatul zazadhu dimana jadi kita menguatul kita berdiri Allah wajilat ulubung disebut Allah wajilat ulubung mereka tidak wajilat ulubung mereka tidak wajilat ulubung mereka tidak wajilat ulubung karena di pelabuk dengan rokok gara-gara, orang wujudnya maksudnya kapan-kapan dilatih mulai siswa dilatih, kalau tidak latihkan wajilat ulubung jadi akhirnya tidak usah di briefing ulang mereka wajilat ulubung wajilat ulubung maksudnya wajilat ulubung mereka mohon kapan-kapan itu yang telah menatihkan mereka tidak terserah yang diberikan yang diberikan dan diberikan itu ada nabi-anabi di Seidak Aisyah dan diberikan warga yang diberikan wajilat ulubung wajilat ulubung yang menjauhkan dari jurga mendekatkan ke neraka Jadi wang taqwa itu pasti akan mencanggung warga Karena ada dan berkata agama di ilmu T'ala yang ditulis Tuhan itu membahas Tuhan yang ditulis Saudara ini Bisa berkata dan tahan Yang ditulis Yang ditulis Dan wang taqwa ini adalah kelash-kelashan Wang Islami harus mengatasi Semua bersih Tapi yang harus mengatasi Semua dunia Semua ulama dan ijumat wang Islami harus mengatasi Tapi disambung tahan Tapi saat datang di saking mas Masih tapi masalahnya saat di agama kelompok yang menganggap Islam itu tidak sirik itu indahillah wa inna ilaihi doa tidak sampai ada ulama ada umum ulama orang mungkin dengan penyakit sirik orang mungkin sampai masih sering di kuburan seneng hake lah, orang mungkin logikanya gampang paling seneng hake yang menganggur jadi biasa logikanya itu tidak masuk akal kita mulai balik fatwa orang kasir di puluh tahun terus jadi Islam kita melakukan anak-anak masa dengan kalimat yang sama kita menjadi muslim gara-gara ini kuburan gara-gara nyepi gara-gara melakukan iruatan terus jadi sirik bagaimana mungkin satu kalimat yang kasir puluhan tahunnya jadi mu'min, saya ke orang mu'min yang sama menjadi sirik dengan kalimat yang sama hanya karena salah sempat misalnya ini kuburan lalu soal kita sejujuh diarah kubur monggo itu masing-masing ada sejujuh diarah ada seorang tapi saya pastikan kalau sampai salah itu sampai sirik itu enggak karena kita amin ahli lah ilang kalau ada yang kabir sampai salah itu tidak mengalami lah ilang jadi mu'min saya ke mu'min di kalimat lah ilang jadi apa yang ini terus kabirnya terus kabirnya sebabnya kabir itu yang paling banter ya karena ini tidak atau anggur atau apa lah terserah karena sing ringan-ringan pokoknya singgora ya pokoknya sing ringan-ringan ya Paknya ini anggur tenang misalnya pegawai negeri senang-senang ya sudah bakal kuburan tetapi ini kuburan itu semacam-macam karena orang-orang itu ibadah tapi kayak tentang siara kubur berlebihan itu salah gue kudusin dengan siara tapi ya juga berlebihan pokoknya bangsa berlebihan mesti halat kecuali untuk badi malah apa itu untukannya jelas kan mergal jadi jelas aturannya ingatkan ya kalau sudah ada hadis kalau saya kebetulan istiqomah baca sohkai muslim tiap hari selain dulu pernah saya hafalkan juga saya mulai jadi ingat kanji nabi ini pas sepuh-sepuh ini itu sering diutus sama anak ngaji yang baki anak badi yang baki rawatan babu jibril kenapa babu nabi jibril itu dulu tempat jagungannya kanji nabi seperti malekat nabi jibril mah batu jibril kalau masuk baki itu kan ada pintu nabi nabi datang malekat jibril datang di rumahnya nabi ini hadis soha ke muslim kata jibril ya muhammad kamu diperintahkan Allah ancak tia ahlal babi watu sallima alihi kamu diperintahkan Allah datang ke babi saya ulang lagi datang ke babi dan kirim salam artinya kita tidak bisa mentang-mentang tak fatahnya itu umah ya itu karena kodok-kodok nabi kan bantah jibril ngapain harus ke sana tak fatahnya dari sini kan cukup perintahnya itu kamu datang dan memberi itu hadis soha jika kamu tidak bisa ngelah guruku rasa tak rawi waduh tak fatihai teka walau nyelek sekali-kali ya teka setahun pisang setahun pisang tapi kalau saya mati rasanya ini khusus jangan-jangan khusus kalau saya mati rasanya ditilirukan tapi gak bisa kamu ngelah fatahat umat buktinya nabi diutus teka walau tembuti waktu salimali karena jibril jagungannya di kamarnya nabi alhasil nabi itu keluar keluar Aisyah ini cerita semacam yang enak yang enak yang enak kacau Aisyah pikirannya cemburu biasanya nabi ini selontongan dalamnya salat itu hilang fahamalat nil-hirah aku itu cemburu kaya hirah Nisa akhirnya nabi dibuntuti Aisyah maksudnya cemburu ya penting kalau barang ngelek terus jadi nabi barang dicemburu Aisyah khawatirin nabi malam datai Aisyah seginap 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 Aisyah cemburu ternyata nabi mengarah ke bagi ketika bagi masuk pintu gerbang jagungan Jibril terus nabi masuk assalamualaikum barang minum minin wa inna insya wabikum sampai nabi itu akhirnya kalmuwati'i laku nabi pidato ngentikan kayak orang yang wadiah orang yang pamitan akhirnya baru akhirnya baru barang nabi ada sawat sakses semacam bayangan nabi janggal itu sobo akhirnya dikejar nabi ternyata Aisyah 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 ditakur ya Aisyah kamu harus jujur sama kenapa kamu buntuti saya Aisyah jawab saya terbarang oleh rasa cemburu jangan-jangan kau ke istri yang lain jadi nabi masa kamu ngira Allah dan rasul itu ya khif maksud aku full ya ini cuma jembur ma'un tapi barokai Aisyah terbarang oleh riwayat nabi ngelafat ma'opo itu sama sayidah Aisyah ini nabi ngentikan Assalamualaikum Darokau Mimuminin Wainah Insya Allah Makanya orang wahhabi pun tidak mengkiri itu karena memang itu hadis sobo di muslim lah yang tidak ada hadis nya pas kuburan boleh kuburan malah dibodohi ditanam digunai terus dikondipok pinter rakaruan tidak kali padahal gak harus percaya lene ini termasuk orang suarga jadi nabi badai kabunda berkali-kali berkali 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 sekali-kali datang kekuburan dan itu wahhabi pun percaya karena itu habis cuma terus beda dengan kita kan lu coba kalau wahhabi tidak percaya kenapa di uhud itu dibangun sekian fasilitas untuk orang menziaroi sayyid hamzah dan itu difasilitasi wahhabi nah yang beda dengan kita wahhabi wanti wang depro wah terus lugo suwi mimpin tahlil wahhabi misalnya ini di ramri kong enggak di mulai kasih macet setiap KBIH deprok di WDW satu jam wah pukah mimpinah macet nah di orang wali seng sejam atau di orang nabi satu jam sampai lima jam makin macet total gara kira tiap KBIH mimpin tahlil orang yang malaikat tersinggung misalnya nafir dengan Allah ma'firlahu wa'afi dari malaikat itu jelas disempurna maka tidak menyenyak uang saya tidak menyenyak segera Sayyid Hamzah menurut suarga binat sil quran binat suna misalnya itu suhada tidak tidak jelas warganya saya Sayyid Hamzah tidak tersinggung apa menyenyak uang apa itu masalah masalah kan saya Sayyid Hamzah sopan lama selamat 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 Saya mengatakan, saya melihat itu tidak akan diakali Kalau nanti saya berpikir, saya berpikir Allahumma Ali Daru Jatihi Wa'id Ali Rabi Barakatih Gusti Jatihi Hai Sambil Duhurno Saya akan diusuknya seperti Allah Hahaha Jadi saya berpikir disepura Gaya disepura adalah sepura Karena saya mati saat itu disepura Tapi kalau diakali, saya berpikir Kalau diakali, tidak mau saya tersinggung Malah repot kan Jadi saya memahami ngerti kanan Nabi kuntunahai jukum anziyaratil kubur ala fazyuruha faidnaha tuzak tirukumul akhirah aku disek tau ngelarang ziaro kubur, tapi kisah ini ziaro benar-benar akhirat tapi gak keseringan, ilang badi, panggilah itu susurroh, habis-habis akhirat, beli ilang nombong badi enak tak bisu sama ini, wah ini orang bisu, malah sama ini ziaro yang dimasak, ziaro yang dimasak, ziaro yang dimasak nabi, ziaro itu sunak ngelek no mati, ya kalau dari ulama, ulama itu jujur ngerti ini, kira-kira kepentingan, sebab ngomong tapi kok yang ngelarang mubadi ya orang-orang itu mergayai dengan anak buku coba nentang, ya orang-orang, lu hukumnya mergayai itu habis-habis, ya hukumnya habis-habis ya orang-orang yang bodoh ini, ya orang bodoh ini orang, jujur mohon percaya lagi dengan anak buku, biasa sama orang, roh dunia biasa, mending ngeduhi kayak ngerokok, caranya gini, wah itu senajantosodakosidik, tapi dinyatinurut berperintai Allah, berarti anda menjauh dari api nombong, neraka, gampang ya mergayai ngerokok, ya orang bakal wani mangan kalimat ta'ibah, ya orang bakal wani mangan kalamuwa jadi mohon dijarah, makanya syafa'atnya koran itu bahkan uangnya sempat ngerokok jadi ngantikannya ulama-ulama syafa'atnya nabi, ngantas uang songkong nerokok tapi nggak syafa'atnya koran, nolak uang songkong, lebuh, nerok jadi nggak kue seneng koran, seneng nabi, sempurno, tambah dokon nerok ya tapi nak jatainin rokok lali, itu berkorok, berkorok lali, gitu jadi kalau aku ngantui, bukan Yeri sedang kasih uh, ini ada katanya, don guests mengakal koran bahkan kita ketika orang yang tNINGات nenek adjoures, yang akan ada di korana kita sama ta'ibah, jadi kita temen salat jadi sepertiNINGhi'l citrus Blas ini ayah merkit hari 他 sempat hidup Ta'ibah jadi interiornya di koran,hu kembali biasanya dari koran,haku bisa keluar pantas, bahkan juga seputar, hingga ngedek ngerapaham baleni ngerapaham baleni misalnya sama manusia yakin gak faham ya harus di baleni, agak khatam-khatam lagi ulama kan ngerapaham siji lorola, ngerapaham ngerapaham kabes ngerapaham kabes niat itu lah kan cina bikin belan baleni, masyur kan cina bikin kermat cahayat ini dibelan baleni itu ngerapaham itu azibhum fa'innahum ibaduh, wa intadfirillahum saya akan telah disilhat, ini bulan nah Sayyidah Aisyah yang di bulan belan ini ayat ini tidak ada data beberapa ayat yang ketika Nabi Khataman itu diulang-ulang nah Nabi ini jadi ada beberapa sana ayat-ayat yang diulang-ulang terus Nabi itu paling tidak kuat ya kalau baca ayat ini Fakai faidha jikna mingkul li ummatim bisyahidiu wajikna fiqa'ala hera'ulah ini jahidah nah Bapak ini kalau agak makmum surat subuh sama saya, mesti mau ayat surat wassama idha dilburis saya ini tidak paham ya, pokoknya saya makmum tapi akhirnya di santri saya kadang di sana yang menolong jamaah apas waras akan mau wassama idha dilburis tapi baga susu tidak akan mau kulju dan menolong ternyata setelah saya besar tahu sirinya adalah riyin wong iman itu disiksa jadi asfabil buris itu tiang mu'min disiksa tiang-tiang yang dua jombong boto dua rokok-rokoan ngopi-ngopi terus mu'min itu dicemplong tidak dicemplong atau dibuyu-guyu kuwat sama idha dil wal yawmil ma'ud wasyahidim kuhtila asfabil uqdud uqdud itu kubangan api secara mereka ada jombong boto terus dibanyiksa mu'min tidak dicemplong atau yang cemplong atau huyu-huyu senang putila asfabil uqdud anna riladil kenini mulat-mulat izum alihar ku'ud yang nyiksa itu ngopi-ngopi ngakak-ngakak wawm alamaya falu nabil mu'minin wujud nyiksa ngakakak rahmatinya kejat-kejat itu rago tidak kurang saja itu tidak ini orang kudur orang kejat-kejat lakwa ma'ana qawminhum illah yuminu billahil asihir ya itu jika ada bapak saat ini kue iman apa Al-Qur'an itu dikeiduhi kue ngalim mana orang yang keiduhi disiksa itu orang ngalim disiksa orang iman disiksa maka ini kecangkeman wala'ala'ala'ala'ala'ala'ala dulu kita iman itu disiksa dulu kita ngalim disiksa dulu kita benar tapi saya tidak saya jajal ngalim di istiqomah jamaah wiritan jadi mursi tidak ada duit makan kita sekarang kesalahan kita ini diuangkan ya orang-orang yang ada orang minimal tahu diri kan dulu kita sholah itu disiksa saya tidak sholah jadi duit itu sirihnya kenapa saya menghindari tamu saya dapat banyak ketemu jenengkan karena segera-gera-gera kekulau saya ingin ikhla keliru-keliru ini saya ingin benar karena kita sekarang itu itu tadi kita hamid pasirwan yang topeng ngotor nanti nangis seorang guru ini kulau ini kulau ini sholah-sholah kulau piyambak tak bisa mati alim galim piyambak tak bisa mati saat ini tiang kulau ini kaya pengeyak terus duit kulau kata jadi guru ini salam diwimet diuruh sama jadi intinya orang-orang itu jangan kira Pak Hamid itu seneng ya enggak saya ini kaya yang besok duit asa sudah tidur indahillah jadi ini kita harus evaluasi bukan tidak harang tidak harang tidak harang tapi tahu diri orang-orang dulu itu iman disiksa sholah disiksa saya ini tidak sholah itu yang ditangisi orang-orang ulama orang-orang orang-orang sohabat yang sepuh-sepuh yang menangiku Tuhan termasuk Abdurrahman ibn Auf itu tidak ada riwayatnya Abdurrahman ibn Auf itu kena menggunakan orang-orang Medina ini itu diwakafkan Nabi hampir semua cuma Nabi tidak bersih ketika Nabi mengatakan itu sebenarnya saya itu itu paling keberatan bahasa Nabi Kapundir tapi di Indonesia bahasanya wafat padahal zaman Nabi Sukeng ini ketika beliau diambil Tuhan bahasa ulama ini intakola ilar rafiqil ala tapi bahasa ini tidak populer bahasa resminya Ali Hadis itu Nabi itu intakola ilar rafiqil ala karena Nabi terakhir Kapundir itu itu apa yang mengatakan sejauh Indonesia mengatakan Allahumma ar-rafiqil ala Allahumma ar-rafiqil ala Abdurrahman ibn Auf itu menangifut khas jika dia kaya raya ketika kaya raya itu beliau sering nangis sekolah masih akal teksnya disek itu iman itu jadi disekso bercerita gila gara-gara iman disekso cerita Usman gara-gara iman disekso ini ini riwayat Imam Bukhari sebagian kita sudah menikmati hasilnya tambah soleh tambah soleh tambah soleh tambah soleh seperti ini cerita disekso Syed Hamzah mati ini dicincang dimutilasi Syed Hamzah matinya ada sekedar mati loh dimutilasi sama Hintzun Masyur kan disobek perutnya terus diambil jantungnya ini dia punya punya nah masih mati, jadi dramantis bisa dibuat agar di kawasan kawasan yang mampu sama ada di kafani syerai seperti sikili sikili pada akhirnya Nabi nangis mengatakan dia berhendak dan berkawasan dan berkawasan kawasan ini dibungkus pasi di kain tidak kain kawasan baginya ada bagi sekenanya yang saya usikirkan tidak ada apa? itu adalah halang-halang sehingga sampai mati, sampai mati kita sekarang sudah ada apa? kita sudah dihormati, disalami tempat apa apa apa? karena saya tidak berhenti sampai akrab, tenang-tenang itu adalah biasa saya berpikir ini apa? saya berpikir di banding gelang sampai tamu sini tidak menduhi tidak ada kiai yang dengan tamu tidak ada itu adalah karena mereka ingin menjaga keulamanya selama itu tapi ada semua kiai seperti itu banyak kiai yang memilih ramah karena mereka adalah umatnya dan mereka juga ramah tapi tidak terserah masing-masing terserah niat saya memilih setengah-tengah saya memilih ramah kadang-kadang orang yang berpikir tapi saya akan mengakali ini saya akan berpikir di pekerjaan jadi tidak berpikir yang ada dengan dinosaurus yang ada dengan gajah jadi saya memiliki asal Saya berpikir, saya berpikir, dinosaurus yang menganggungnya seperti itu, gajah menganggungnya seperti itu, sepertinya tidak ada orang piring, jadi orang piring tidak ada orang piring, 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 jadi ikhlas itu harus ceritakan. Lisi gara-gara iman, wa ma'anakum minhum illa'i minu billahi l'arji si'u hamil. Mereka itu mendapat siksa hanya karena iman. Saya ini karena hal yang sama, kita untuk ini, kecangkeman, gara-gara ngalim, gara-gara apa pun, di sana saya tidak mengharap. Ketika saya sangat maklumat dihormati, disini sendiri kami menikmati. Saya tidak, semuanya sudah di zaman itu. Belum juga, kita bisa kecangkeman, merahkan, kamu mau kekuatan, kamu sudah tidur, kamu juga sudah tidur, kamu sudah tidur di sebelah. Dizembera, saya ini semua sudah tidur di sebelah, maka ke siksaan dia berpikir, sebetulnya orang di sembelan ya itu kiai zaman PKI juga di sembelan tapi sudah lega, sudah malas orang ini sempat malas dimana satu-satu tapi setidaknya kita tahu kalau harus ini kita paham karena ini alumni ini bapak yang sepul-sepul kalau anda ini nafas, marah makmumnya kita berapa susu mula sekali-kali mau cewek sama itu itu surat kesayangan ini bapak karena bapak ini jarang emosi dia pikirannya ada orang yang berhormat kiai jadi orang yang berhormat jadi orang yang berhormat jadi orang yang berhormat jadi orang yang berhormat saya samjah dimutilasi karena apa? karena iman kan? Nabi Zakaria dimutilasi karena apa? karena iman hal yang sama kita karena sholah, kita terkenal sholah saya ini ayo Ruben saya ini diangkat digosipnya jadi wali, terus marah itu berhasil ayo tapi tapi tidak saya ngomong itu tidak saya percaya masalahnya aku mau bohong masalah tapi tidak terlalu saya tidak berhormat saya berakhir itu melarati berakhir orang yang berjual dengan akhir melarati berakhir, berakhir berlanjut berakhir itu saya tidak berhormat saya tidak berhormat saya setuju saya berhormat saya tidak berhormat saya tidak berhormat saya tidak berhormat dengan iman yang mengalami saya tidak berhormat saya tidak berhormat saya tidak berhormat kita berhormat langsung melejit orangnya berpilkada, melejit orangnya pilih orang saya tidak berdukun anak buah saya diri yang ngaji saya, mereka juga tidak berdukun nanti di suani Pak Isbih suani pilih pilih saya guru ini gara-gara ulama kan masih canggung berapa ini? ulama resikonya kan meritik kalau calon-calon bupati saya sudah tidak ada jadi ya anak cara pengirahan menggantikan masyarakat orangnya berpilih pilih 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 resikonya ulama kan berpilih pilih akhirnya kan senyala minta belakang malas kan anak yang merocok duka anak 10 jam mungkin kalau wajah itu tidak apa-apa, kalau orang yang menjawab itu tidak apa-apa lagi ini ulama ngomong-ngomong tidak mungkin kan ngomongnya menggantikan ulama masalah secara syariat seperti ini ada orang karena menarik kan ngomongannya kan tidak bisa diuangkan itu kan menarik selalu sering juga berlaku orangnya tidak berlaku orangnya berlangit dan bumi tapi tidak suka gara-gara orangnya berpilih wuhh suka tidak berlaku orangnya berlaku orangnya berlaku yang berlaku dimutihlah hati saya kandung di sini dimutihlah hati mergoyimani jadi kutihlah asyaful uqtut anna rizadil wakul idhu mahalihah karena anaknya kecehatan kecehatan di goyo-goyo mulai suarga itu ada dendamnya, wajib pengirahan anaknya dendam di suarga itu wajib, sehingga orang-orang yang mati ini suarga itu gentinan kondilok orang-orang ini pasti sifso neraka wa idha marhusihim 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 wa marhusihim wa marhusihim ala marhusihim alal araw itu yang burun jadi pengirahan itu ya pinter tenang jadi sebenarnya orang-orang yang sifso neraka itu dipanggil di dendam jika di permadhani dijamin selama terakhir cemplung baru dipericatat seperti kocok pengaman tapi dikaihah guyu-guyu orang yang bisa jadi ya takpun jadi kita tenangnya yang tahu ngeyak kue guyu-guyu melangat wajib, ngeyak ini pas suarga tapi ngeyak menebun jadi semua pengirahan jadi semua pengirahan ngeyak di dendam jadi orang yang mati disiksa itu dikaihah dendam alal araw itu yang durun araw itu permadhani karena diatur begitu sekti aman tidak bakal kecempelungan rokok tapi mereka menertawakan anda sampai kejut-kejut nah itu juga jalur ke surga ketika kita ingin diobong kalau jalur ke surga kalau mati nabi suarga itu kita ingin diobong kecempelungan kecempelungan tidak enak jadi mati nabi tidak enak karena kita tidak bakal merokok dengan kajian nabi betapa mudahnya kita untuk menghindari neraka fat takunar walau bisikin tak bukan nilai tamrohnya tapi ini lewat tamrut pengirahan berarti anda menjauhi dari jalur nah melani dulani ala amalin yukor nibuni minal jannah wa yubai duni minal jajan jajan kanes lahum fi ilmi ta'ala jajan idadipi wala sawaban wama siran anggun bali marcian tiksikon bali lahum fi hama ya syahuna lahum tetap kanes ono pos warga lahum kecewa ngapek apek wa mutakin fi ilmi ta'ala jajan idadipi wala sawaban wama siran anggun bali marcian tiksikon bali lahum tetap kecewa ngapek fi yang dalam jannah malati apa waya syahuna pengertaan sopah ahlu jannah ingmah kepenopoy batuk rutan walitina halilanggung kabe halilanggung 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 dan janji ahlu jannah yang berkata 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 itu janji Allah dipertanggungjawab mana kena dituntut pengirahan pengirahan itu janji aku kena dituntut orang nurudi ini bener nengisih yo nengisih gua labrat hak sakit sama kalau ada hak yang melihat hak si kejat kejat kerjalanan yaitu kejat terima tempat-tempat? tempat-tempat pokoknya kita merokok medium tinggi lah kita harus dengar kita bisa ngelabrak barang itu ala robhika wa janji masulankan dan bisa ditakok no state dimintai bertanggung jawaban dan ini apa ini kias aluru takok itu jauh yang hadal wakda sopaman wong wikida dan janji ini sopaman bihiklan hadal wakdi robbana wa hadina mawadana alur surga robbana di pengirang kita wa hadina dan berkata dan janji panjana naik kita ala rusul dikata sebuah keutusan itu atas alu tawa jalakno hu'ing wa'at lahum pediwangakya sopaman malaikat sopaman malaikat dunga kan gua ngapik-apik robbana wa adkhilhum jarna ti adini nilati wa'atahum wa mensalahamin abaihim sakturusul jadi intinya kita itu enak terus ini sebagian apa kalau nginjang insya Allah berkata ngaji sopaman ngaji terus hikam biasa ngaji hikam lu ngaji nginjang senang nginjang pas kehadaran di bapak dikulau pesan ini gampang maka jalan sepura berkata alatina hahmidhuna al arshaman haulahu yusabdihuna bihamdi rabbihim wa yu'miru nabihi wa'istafiruna li'l-ladinan Jadi kita ini harus enak Malekat yang langit, bumi, rinom, minjal, dan sepura orang yang iman Karena yang penting iman kita ini kita jaga Anggir iman yang kita juga dengan sendiri ini adalah raniyat dunia malekat dunia Ini adalah malekat yang langit, bumi, dunia, orang yang iman Karena kita iman yang bisa aneh-man itu kita dapat senang Karena Allah mengu'min sering dunia dan rapat senang Ini penting ngaji Dengan ngaji itu iman yang tambah Kalau iman yang tambah, malekat langit Mereka malekat itu roh iman yang bisa aneh-man Pengirahan langsung ke iman Taruh suargan rokok langsung Ke iman Ini ada di hadith suhaim Malekat dinyalak dari pengirahan Ke iman karena aku, wajar dari roh aku, roh suargan rokok Tapi kalau ngomong juga, roh suargan rokok Kok iman? Jadi iman kita dari malekat hebat Ibat kita, pengirahan rokok Iman Malanya malekat hadirnya kebebanan Kondunga nungg sing iman pada lekat roh Kondungan orang malekat kapan bawah Al-lazina yahmirun al-arsya Waman kawalahu malekat Khamalah itu apa? Malekat kapan apa? Dunga, dan kita di sepura di sana Di sepura Kondungan orang malekat kapan bawah Kondungan orang malekat Kondungan orang malekat Bersambungan orang malekat Di mana, itu kondungan orang malekat Yang ngalim, di suargan bumi Yang ngalim, di sepura pengera Nanti, itu Tapi tidak ada alim Saya akan menjaga halus Saya akan menjaga halus Seperti yang lemas Yang ini sangat menjaga halus Dan saya juga menjaga yang ngalim Ini merasa dari istifa Yaudah diru aku semantep di jalan sepura Uang sang langit bumi katal hitam Jadi ngerti ceritanya, tapi sampai di sana Tapi ini cerita hadis, suatu saat ada halakor di masjid Yang satu bakat halal haram Wah ini haram, ini halal, ini caranya tuas yang benar Ini caranya tuas yang salah, tapi bakat ilmu Yang satu, masjid itu itikah mendungu Ya Allah, lu pari ingat, ya Allah pari ingat Ketika Nabi masuk masjid Nabi dengar cuma yang ini Yatakallamunafilhalalalharam Yang satu yatunampuh Tapi dikatakan, tapi dikatakan, ini ngomong cerita Senangannya kok terus ingin? Kok itu cek cilir? Nabi ngomentari, kulun ala sayurin Semuanya itu baik, karena ikhtikah kemungkinan itu Yang kita tahu, yang kita tahu, yang kita tahu Yang kita tahu, yang kita tahu, yang kita tahu Tapi, ammahaulah, fayyatunampuhat ta'ala Mereka itu hanya berdoa Mereka itu orang-orang yang mendiskusikan kebaikan halal haram Mereka itu ma'aliman aku, tugasku dari Nabi, mulang halal haram Akhirnya Nabi bergabung, saya mulang Tidak mau ngomong halal haram Karena saya tidak jarang miridyan perkara itu sudah bingung Pahamnya? Jadi gak ada yang aku, sekarang ada yang mengalim Pasti kalau aku rapati miridyan Dan juga ada yang ada yang Gusbah yang ada yang tidak tahu miridyan canggung Aku ada yang pikiran terus Karena ada yang ada yang tenggapan Pahamnya? jadi Nabi akhirnya gabung mereka merasakanlah tenang mereka merasakanlah itu kasus tua di bawah itu aku tak seginpat, sepakap ya terus kajar aswad itu sanggupnya orang-orang yang ini orang-orang yang ini Jawa paling gampang apa ya orang-orang yang ini tidak orang-orang yang ini tidak orang perasaannya yang Jawa orang-orang yang ini orang-orang yang ini orang-orang yang ini bingung tapi betul, sepakap ya tenang atau orang? kenapa itu? nah itu kan ada orang yang lebih dramatik tapi Tawafi rasa yang dingin-dingin saja malah barakai ilmu dari orang-orang ilmu begini kan, saya rasanya Tawafi menurut semua ulama ini dari khajar aswad itu kan jailan al-beza an-yaksari jadi posisi Ka'bah harus di sisi kiri kita faham ya? jadi ke mana Ka'bah harus di sisi kiri di sisi kiri kita jadi muter dan posisi Ka'bah benar-benar di kiri kita kata Pak Longo yang juga kata ya anak itu Talibin yang dikara Syed Bakar Satu ini seorang Syed Alim ini aku putusnya untuk murid yang sedang Syed Api Bakar Satu ada kakak di Umar Satu ada anak Syed Hamza di kiri terbesar yang sedang itu putusnya putusnya kakak itu karena di daerahku lagi di Alim 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 ini pertanyaannya jika ada orang dramatis menjadikan Ka'bah benar-benar sedrihi sanggeng dramatisnya itu tidak dihitung dia harus mengulang kalau tidak, toaknya tidak jadi misalnya Ruhin toak sanggeng senengnya dikeloni terus jalan rakyat itu tidak karena berarti Ka'bah tidak dari sisi kiri padahal kesannya lebih dramatis berkodempes Ka'bah misalnya dadahnya fisiknya ditempelkan oleh Ka'bah terus jalan merayap itu tidak sah karena Ka'bah tidak di posisi kiri maka kalau melakukan itu dia harus mengulang mengulang yang biatalah atau tidak sah kalau ini tawaf apa yang tidak dramatis kadang orang awam sanggeng dramatis itu tidak tidak sebenarnya tidak harus jahilan Al-Beta Aniyasari jadi kita jadikan Ka'bah tetap di sisi kiri kita itu baru seperti ilmu zaman Nabi itu didiskuskan kalau tidak ilmu itu yang ditempelkan itu Allah senang kanji Nabi bukan mengulang halal haram tujuannya Quran diturun Al-Farik benal halal halal karena kalau itu jarang tapi kalau orang asli akhahatnya mereka tidak mengulang itu penting tapi hanya mengulang halal haram sampai itu halal haram di dominasi yang liberal halal dan haram tapi kita tidak tapi kita tidak memang ngomong sesuatu jadi kalau orang asli jadi bakas ilmu penting karena orang alim bakas ilmu dan ikhlas wainal alimah layas terfirullah manfis tamawati manfis tamawati hatal khitan orang asli orang asli ngalim ikhlas itu orang asli orang asli orang asli orang asli orang asli tapi ini karena tadi kadang hukum itu meskipun cara teori yang dempes tapi ternyata orang asli yang jahilan itu yang muter karena orang asli ngomong terus orang asli Rasulullah itu cukup cukup sujud bukan karena ini melawan neraka tapi setelah anda mengikuti jalur itu berarti jalur ini menjauh dari neraka berarti anda harus melakukan ini perribuni minatjannah wa yubayudun ini apa minatjannah subhanallah wa bihamdihi adada kalbihi wa zinat arsi indada kalimati subhanallah wa bihamdihi adada kalbihi wa zinat arsi indada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adata qalqihi wa ridha nasih wa zinata arshim wa zinata kalimati